Sebagai bentuk komitmen dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, pemerintah Provinsi Riau memberikan 100.000 lembar masker kepada pemerintah Kabupaten Indra Gerihile. Bertempat di Sekretariat COVID-19 Kantor BPBD Inhil Jalan Suarna Bumi Tembilahan, pemberian masker oleh pemerintah Provinsi Riau diwakili oleh Kepala Birokesera Zul Kipli dan diterima secara langsung oleh asisten satu Sekretariat Daerah Kabupaten Indra Gerihilir, Tantawi, Jauhari. Pemberian 100.000 masker merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Riau dalam penjagaan penularan COVID-19, serta sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat agar tetap selalu menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari. Beliau mengintrusikan kepada kami untuk menyampaikan dan membantu masker ini ke butung kota yang ada di Kabupaten Indra Gerihilir. Hari ini adalah kami berada di Indra Gerihilir, di mana nomor urut 9 yang sudah kami antarkan masker. Sebelumnya memang kami dulu awal-awal ingin mengantar masker ini di tahap awal, Pak Sistem, karena ketika itu ada lima Kabupaten Pakai yang terdapat Tuna Merah, waktu itu termasuk juga Indra Gerihil pada bulan lalu. Tapi karena sebetulnya lain hal, maka melalui petunjuk kita hari ini baru bisa untuk mengantarkan masker tersebut sebanyak 100.000 pitch atau 100.000 lembar. Dan kita berharap nanti masker ini bisa dimanfaatkan oleh masker kita yang memang harus dan mesti dilaksanakan pembaikan masker ini. Karena menurut demedis, jadi kita memakai masker ini, kita sudah 70% untuk mengurangi dampak daripada penyakit atau COVID ini untuk menyerang kita. Pemerintah Kabupaten Indra Gerihilir melalui gugus tugas COVID-19 sampai saat ini tetap melakukan razia protokol kesehatan. Pemberian sanksi secara lisan maupun tulisan, serta denda telah diterapkan kepada para pelanggar. Dengan adanya bantuan 100.000 masker, diharapkan penerapan disiplin protokol kesehatan dapat maksimal diterapkan oleh masyarakat, sehingga penyebaran COVID-19 dapat diminimalisir. Bisa sudah hilang, pulang langsung. Tapi ada juga yang masih menganggap ini hanyalah sesuatu kewajiban saja dan terpaksa gitu. Jadi kalau tak ada petugasnya jangan pakai masker, tapi kalau ada petugas baru paksa takut karena suruh nyapu jalan gitu. Tapi ini adalah dinamika kita memang di dalam kehidupan ini seperti itulah barangkali, harap kita namun kita tidak bersutus asal untuk terus melakukan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat. Dan memang boleh dikatakan berdasarkan protokol kesehatan disampaikan oleh teman-teman medis, masker inilah salah satu upaya kita untuk memutus mata rantai karena prosentasi ketika kita sama-sama pakai masker, maka bahkan 90% lebih barangkali untuk kemungkinan terjadinya kontak dan tertular itu akan terjadi jika kita sama-sama pakai masker. Dan masker yang diberikan pada hari ini mudah-mudahan nanti bisa kami salurkan dan kami memanfaatkan sebagaimana harapan Bapak Gubernur untuk kita melakukan penjagaan, kita akan distribusikan yang bakal laksan baik kepada masyarakat maupun mungkin kepada petugas, karena masyarakat dan petugas sama-sama punya risiko Pak. Jadi kita tidak hanya kepada masyarakat, petugas kita pun yang hari ini kerja juga memiliki risiko yang sama untuk kejadian penularan, karena itu barangkali kita akan seimbangkan sesuai proporsinya, mana yang bisa kita berikan kepada masyarakat, mana yang bisa kita berikan kepada petugas kita, baik petugas medis maupun petugas kegiatan lainnya seperti sosialisasi, edukasi, dan penarapan hukumnya juga kita perlu berikan perlindungan, karena sama-sama kita berupaya untuk tidak terjadi, menjadi terkena COVID-19 ini. Dari Tembilahan Kabupaten Indra Girihilir, Popi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.